FAA Val meminta Laga Timnas Indonesia VS Bahrain dalam lanjutan Laga Ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia tetap berlangsung DRI. Hal ini diumumkan oleh mentora re, Dito Ariotejo. Isu keamanan hanya alasan belakang kubu Bahrain. Sebelumnya Bahrain mengajukan permohonan kepada pihak AFC dan FAA Val untuk memindahkan Fenway Laga Tandang melawan Garuda agar tak digelar di Indonesia. Hal ini sebab pihak Bahrain mengklaim adanya dugaan ancaman yang akan dilakukan oleh supporter Timnas ketika Laga berlangsung nanti. Dito menjamin perihal keamanan Bahrain saat bertandang ke markas Timnas Indonesia. Pihaknya dan PSSI telah berkomitmen untuk menjaga Laga nanti dengan sebaik juga senyaman mungkin. Ya pokoknya kalau Bahrain sudah bersama ketung PSSI di mana saya sebagai kemenporas sudah berikan statement resmi di mana kami menjamin tim Bahrain ketika bermain di Indonesia tak akan ada ancaman dan keamanan pasti terjamin. Kata Dito di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 21 Oktober. Bahkan Dito menyebut FAA Val meminta Laga Timnas Indonesia VS Bahrain akan tetap digelar di Indonesia. Jadi klaim-klaim dari pihak Bahrain yang mengatakan tidak ada rasa aman bermain di Indonesia, kita pastikan tidak ada potensi ancaman atau potensi keamanan yang membahayakan Bahrain. Jadi seharusnya tidak ada alasan dan FAA pun juga sudah meminta pertandingan tetap ada di Indonesia. Harus di Indonesia. Kalau tidak Timnas Indonesia menang dua, tambahnya. Ada pun partai Timnas Indonesia VS Bahrain dalam lanjutan Laga Ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia dijadwalkan tersaji pada 25 Maret tahun 2025 mendatang. Laga itu terencana bakal digelar Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.